hai 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 welcome back to my channel momido M nah kali ini kita lihat anak di pedalaman Afrika lagi kepang-kepang rambut nih kepeng-kepang rambut tapi ini rambutnya mau tahu enggak nih pakai apa nah ini ini pakai Oh benanggul pakai benanggul nih Hah ini tuh ini namanya susah banget ya nama Afrikanya tapi panggilan Inggrisnya give ya gitu ini nilainya dari deket tuh benanggul tuh lucu banget tuh rambutnya rambutnya disini tuh kayak kayak cowok tuh kayak gini jadi dibuatin nama kakaknya tuh kakaknya itu ikhoma tuh pakai dari sini tuh lucu ya Hai deh masih kecil ya tuh jadi anak-anak disini itu rata-rata rambutnya kan kayak kayak cowok tuh jadi dipakein dipakein kalau yang kayak kayak saya kemarin itu mahal itu mahal bagi mereka ya itu kan habis kayak 5000-6000 nairana itu mereka tuh nggak sanggup kalau disini tuh rata-rata nana kecil itu dipakainya wool wool atau yang yang sering saya lihat tuh atau dibentuk aja gitu rambutnya kalau panjang cuma ini rambutnya dia ini penggit bang nah ya tenun ya Nah ini kita nanti ini saya coba nanti saya yang mau ikatin jadi nanti ini prosesnya ini setelah udah pakai ini udah udah mulai agak panjang terus nanti ini mau dibakar dibakar pakai api ya nanti pakai api what you manchis light light pakai manchis nanti dibakar itu dibakar jadi biar yang ujung-ujungnya ini rapi ya ini kita lihat tuh ini udah mau selesai tuh atasnya tuh rambutnya itu seperti ini Hai say hai hai say hai 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 oke nanti kita lihat ini kayak apa nanti proses pembakarannya nah ini dia cara kerjanya hampir sama aja ya dengan rambut seperti saya yang kemarin dikerjain cuma ini bedanya ini pakai benang wool bukan pakai rambut palsu itu sama ya diambil sedikit-sedikit baru diikat dengan benang wool nah momido M sebelumnya mau sapa-sapa nih semua teman-teman apa kabar semuanya semoga dalam keadaan baik dan sehat amin momido M mau mengucapkan terima kasih buat kalian semua teman-teman yang sudah mengklik video ini dan buat kalian yang baru bergabung jangan lupa ya untuk subscribe like dan komentar dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video video terbaru dari momido M nah kali ini momido M kenapa buat video bersama anak-anak di sini ya karena ini kemarin kan momido M gue baru buat video dikerjain rambut seperti ini ya tapi ini karena ada anak kecil pakai benang wool nah ini anak-anak di sini itu rata-rata pakai begini jarang yang pakai rambut palsu karena rambut palsu itu selain biayanya lebih mahal dan itu lebih sakit ya sedangkan kalau untuk benang wool ini lebih tipis lebih anak-anak ini enggak terasa sakit tapi untuk mereka mereka itu sudah biasa ya karena mereka dari kecil dari bayi itu udah udah terbiasa dipakaiin rambut-rambut seperti ini nah prosesnya ini ini lumayan cukup lama ya selesai tuh cakep ya tuh rambutnya tuh rambut-rambutnya tuh udah selesai tuh lucu ya tuh rambut-rambutnya tuh udah selesai nih kita mau park mau dipak mana nih yang cakepnya kayak kayak gini tuh jadi cakep kan jadi dia jadi punya rambut jadi kelihatan kayak anak perempuan tuh tuh dari belakang tuh kayak gini tuh atasnya tuh nah ini dia proses pembakarannya ya sudah selesai tadi kan udah selesai dibuat rambutnya nah ini habis kita gunting-gunting itu bagian ujung-ujungnya ini harus dibakar karena supaya benang woolnya itu enggak lepas ya kalau cuma diikat doang nanti takutnya dia lepas jadi itu di setiap ujung-ujungnya harus dibakar jadi dia bisa menutup nah ini dia mereka maunya itu padahal lebih bagus kalau digerah ya tapi kakaknya bilang diikat lebih bagus karena takutnya nanti si adiknya ini si gif ini rasak atau gimana dia garuk-garuk jadi lepas padahal lebih cantik kalau digerah ya kayak kita punya rambut tapi dia senang banget itu dibuat seperti ini karena biasanya kan rambut dia pendek ini seperti orang dewasa udah punya rambut walaupun rambutnya dari benang wool tetapi dia udah sangat senang banget dan merasa cantik dengan rambutnya nah bisa dilihat kan ini hasilnya tuh udah jadi deh ini kita pakai ini kat rambut biar makin cakep tuh dia lihat nih gifnya tuh senang banget udah berubah wajahnya langsung karena udah ada rambutnya begini tuh cakep kan udah jadi kayak punya rambut gifnya tadinya enggak punya rambut sekarang jadi begini jadi lebih kelihatan lebih cakep deh buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe like dan komentar dan aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari momi2m momi2m mengucapkan terima kasih dan bye bye yaaah